Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampo rasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu ala srafil anbiya'i wa mursalin. Wala'alihi wa sobihi ajma'in amabadu. Calon-calon pemimpin Indonesia yang saya banggakan, selamat datang di kota Bandung. Jangan lupa belanja di kota Bandung untuk membantu ekonomi lokal. Saya ucapkan selamat datang juga ke sahabat-sahabat saya, Pak Riza, Bunda Eliza, Pak Nurdin. Ini sahabat dalam arti sebenarnya, karena kami berempat ini sering bertemu dan tukar pikiran. Dan kami ini selalu apa yang kita punya kita sharing. Karena hidup ini hanya sementara, takdir Allah kita jadi pemimpin juga hanya sementara, buat apa kita berbangga-bangga terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa kita bagikan ke Indonesia. Jadi ini sangat NKRI, kira-kira begitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya akan dikasih waktu hanya 15 menit ya. Jadi sambil saya cerita, video alun-alun aja dulu ya, tanpa suara. Saya cerita begini, negeri ini adalah negeri yang lahir dari imajinasi. Allah mentakdirkan kita punya daya imajinasi. Imajinasi ini kalau diolah bisa jadi sesuatu. Soekarno berimajinasi, bisakah lahir sebuah bangsa? Ternyata bisa, lahirlah Indonesia. Bung Hatta dulu tanya ke Bung Karno, Bung apa yang menjadikan kita Indonesia? Bahasanya beda-beda, budayanya lain-lain. Yang menjadikan kita Indonesia adalah kesamaan nasib. Ya, sama-sama senasib sepenanggungan dijajah oleh pemerintah yang sama. Maka lahirlah Indonesia. Jadi, kunci kita sebagai manusia, pertama, marilah kita berimajinasi untuk sesuatu yang positif. Kedua, saya selalu pegang nasihat ibu saya. Hoi runas, anfa uhum, lin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja. Saya jadi dosen di ITB, ini kampus saya dulu, saya maksimal jadi dosen ITB. Saya jadi arsitek, saya ingin bermanfaat, saya maksimalkan energi hidup saya jadi arsitek. Salah satunya bangunan kebanggaan saya dan museum tsunami di Banda Aceh. yang alhamdulillah menjadi warisan untuk bangsa Aceh di sana. Nah, kamu-kamu juga sama. Sekarang jadi mahasiswa, bermanfaatkan hidupnya untuk masyarakat. Semaksimal mungkin. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan hidup hanya ngurusin, aduh, semester tiga ini, atau skripsinya nggak beres-beres ya. Hidupnya hanya urusan itu. Cari hal yang bermanfaat. Bermanfaat itu ada empat minimal. Kamu bermanfaat memberi waktu, aktif berorganisasi. Dua, kamu bermanfaat memberi ilmu, karena kamu diberi kebintaran. Kamu kan anak-anak sekolah, anak-anak universitas. Gunakan ilmunya. Ketiga, kamu memberi manfaat dengan tenaga, turun tangan, berkeringat. Ikut beresin kota kabupaten RTRW-nya masing-masing. Jadilah generasi yang turun tangan, bukan generasi yang lepas tangan. Keempat, kalau kamu punya harta, ya kamu bantu juga. Zakat, sodakoh, dan sebagainya. Tapi dari wajahnya memang wajah-wajah susah. Jadi kebermanfaatan hartanya belum sampai. Tapi suatu saat jangan lupa. Di setiap harta kamu ada 2,5% zakat yang harus kamu sisihkan. Itu baru muslim standar. Kalau muslim keren itu sudah 2,5% ngasih lagi, sudah koinfak wakafnya. Tapi kalau cuma zakat saja, itu belum keren. Kalau orang muslim di Indonesia ini bayar zakat semuanya, badan amir zakat nasional ya, menghitung sampai 200 triliun, kalau tidak salah, per tahun. Selesai itu kemiskinan. Selesai semua kekumuhan. Sayangnya, tidak semua orang mau bayar zakat. Dengan alasan sudah bayar pajak. Ini itu dan sebagainya. Jadi bangsa ini, saya berdirikan dalam konteks itu. Habis video ini, video teknopolis. yang berikutnya, ada nasib, ada takdir. Oke. Kalau takdir itu, kita kulit sawo matang. Mau ke RH, klinik, ke Natasha, nggak bisa. Kulitnya sudah begini. Oke. Kecuali pakai baiklin, putih bersinar. Itu nasib. Sudah nasib Indonesia ini, negeri gunung berapi. Jadi siap-siap ada bencana tsunami, na'udzubillah minjalik, ada bencana gunung meletuk, dan sebagainya. Ikuti kayak orang Jepang. Hidupnya siap terhadap bencana. Ya. Itu takdir. Oke. Nah, ini ada nasib. Kalau nasib itu, kita miskin, bisa jadi kaya dan makmur. Kita dulu bodoh, bisa jadi pintar. Itu nasib. Tergantung nawah itu, determinasi kita. Lihat Indonesia berantakan, bisa insya Allah, jadi negara hebat maju. Dengan sebuah upaya. Ya. Masih jomlo, bisa segera menikah, asal ada usaha. Itu nasib, bukan takdir. Paham ya? Nah. Gara-gara konteks itulah, saya maju jadi wali kota. Dulu saya dosen, dulu saya pendiri komunitas, Indonesia berkebun, dulu saya punya kantor asitek, 17 tahun kerja di ekonomi global. Hidup saya secara duniawi sudah cukup. Tapi, takdir mengatakan, kota Bandung khususnya banyak masalah saat itu. Kalau negeri kita ada masalah, masa kita berdiam diri. Betul? Dan saya ini bukan anak orang kaya, saya anak kelas menengah, ibu bapak saya dosen sederhana. Jadi hidup saya ditentukan oleh determinasi, hidup saya berubah karena pendidikan. Dengan pendidikan, hidup saya banyak pilihan. Saya masuk ke politik, ya, atas nama ingin memperbaiki tanah air, tempat saya lahir, yaitu kota Bandung. Kota Bandung dulu kinerja birokrasinya, rankingnya di atas 300 dari 500 kota kabupaten, dari sakib, sakib itu akuntabilitas kinerja birokrasi. Pelayanan publik oleh Ombudsman, rapotnya merah. Jalanan bolong semua di mana-mana, korupsi merajalela di mana-mana. Itu start awalnya. Saya masuk, naman tolong yang segitiga berpikir, yang ada wajah kartun itu. Kemudian, saya sebagai pemimpin, masuk, saya bilang, mulai hari ini, saat saya memimpin, kota Bandung harus ikut, yang namanya, trias Bandung juara. Ya, rumus, saya entah kenapa serang segitiga ya, dalam bikin teori. Saya bilangnya tiga aja. Satu, Pemkot Bandung harus selalu berinovasi. Tidak ada hari tanpa inovasi. Kenapa? Karena saya percaya, imajinasi yang positif melahirkan inovasi, inovasi menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah, kolaborasi. Karena negeri ini tidak mungkin berubah, hanya mengandalkan pemerintah saja. Dengan dompet dua afa, kita bikin satu kelurahan, satu perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah, desentralisasi. Kalau semua gimana wali kota, itu susah. Nah, rumus saya sebenarnya hanya ini aja. Coba balik lagi ke yang tadi. Ya. Jadi, tiap hari kita berinovasi, ada inovasi teknologi, dengan smart city, seperti Banda Aceh. Ada inovasi sosial. Ya. Besok, Jumat kami melunching, Maghrib Mengaji, dua ribuan masjid, sudah siap, bagian dari penyeimbangan lahir batin. Bulan depannya, kami melunching, namanya Ayo Bayar Zakat, juga dengan komunitas Amil Zakat. Nanti ada kartu mustahik, ada kartu muzaki. Jadi, supaya orang ingat kartu, ingat bayar zakat, kira-kira begitu lah ya. Bulan ketiganya, inovasi sosial kami adalah, family for family. Ada 60 ribu orang miskin di Bandung, saya sedang mencari, 60 ribu keluarga mapan di Bandung, atau di Indonesia, atau di dunia, yang nanti memelihara, satu keluarga tidak mampu. Anaknya diurus, ibunya dikasih modal, bapaknya dikasih kerjaan. Tapi kita bikin rada canggih, dibikin kayak Facebook. Jadi, kalau saya keluarga mapan di New York, saya pengen tahu keluarga asus saya, masuk ke halaman login saya, saya lihat kemajuan keluarga asus saya di Indonesia itu. Maka, kita butuh relawan untuk memantau perkembangan si keluarga asus. Kenapa? Saya percaya Indonesia itu bisa keren, karena modal sosial Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia itu baik-baik, asal disentuh hatinya aja. Nah, dengan inovasi sosial, inovasi teknologi, kemudian merubah gaya kepemimpinan. Hari ini, gak bisa pemimpin itu berjarak, susah dihubungi. Jadi, pemimpin hari ini harus mudah dihubungi, maka saya menerapkan metode kepemimpinan namanya Ingmadia Mangunkarso. Kepemimpinan di tengah-tengah pasukan. Makanya 50% waktu saya banyak di lapangan. Ikut benerin pot bunga, ikut ambil sampah, tadi sebelum kesini marahin dulu sopir omperengan di tengah jalan, dan lain sebagainya. Tadi negur ibu-ibu yang lampusannya ke kanan, dia beloknya ke kiri. Kan gitu ya? Udah dimarahin, marah juga. Pak, sen ke kanan tuh maksudnya, yang nyusul harus ke kanan, Pak. Udah salah ngeliat. itu ibu-ibu Bandung hari ini. Paham ya? Dengan saya berada di tengah-tengah pasukan, apa yang terjadi? Saya dorong perubahan dari tengah. Yang depan ke dorong, yang belakang saya geret. Itu kira-kira begitu. Nah, saya sekarang ceritakan berita baik. Setelah dua setengah tahun, saya lakukan inovasi teknologi smart city, saya lakukan inovasi sosial, ekonomi, lain-lain. Sekarang akuntabilitas kinerja, yang tadinya ranking 300, sekarang sudah ranking satu nasional, alhamdulillah. Nilainya 80. Jadi Bandung adalah kota satu-satunya, yang sakitnya itu A, nilai 80 dalam waktu kurun dua tahun. Pelayanan publik kita sekarang sudah ranking empat, karena apa? Karena orang Bandung ini suka gadget. Penduduknya 2,4 juta, yang punya Facebooknya 2,1 juta. Jadi orang Bandung ini rajin melaporkan. Sudah empat bulan, saya sudah memecat satu kepala dinas, dua camat, dua lurah, satu direktur utama perusahaan daerah. Karena apa? Karena laporan dari warga. Ditindak lanjuti, terbuki KKN, sudah sikat saja. Jadi tegas itu adalah sikat, bukan volume suara. Kamil. Oke, Kak Emil. Dua menit lagi. Jadi kesimpulannya, seperti tadi, kalau politikus bicara minimal sejam masing-masing ya. Kalau 15 menit saya motivator aja. Jadi poin saya, poin saya, kalau kami berempat ini bisa duduk di sini, kamu, kamu juga bisa. Hanya nunggu takdir Allah, kapan takdir itu hadir. Satu. Dua, cari ladang amal kebermanfaatan kamu tadi. aktif di sosial, aktif di kemasyarakatan, aktif di lingkungan, dan sebagainya. Kan begitu. Ketiga, jangan lupa takdir Allah, kita punya imajinasi, gunakan daya imajinasi itu, untuk melakukan perubahan. Kira-kira begitu ya. Nah, Allah itu selalu bersama-sama orang yang pemberani. Jadi, saya dua setengah tahun sekarang memetik hasilnya. Dan rata-rata sudah positif semua, walaupun problem juga masih banyak lah kira-kira begitu. Jadi poin saya, karena judulnya Future Leader Camp, jadi kamu adalah pemimpin-pemimpin masa depan, belajarlah dari positif-positifnya kami, belajar juga dari negatif-negatifnya pemimpin-pemimpin yang kamu baca, dan sebagainya. Makanya sekarang saya punya media sosial, karena saya bukan konglomerat. Tidak punya TV anu merah, tidak punya TV biru, tidak punya TV biru tua, dan sebagainya ya. Tapi saya punya Twitter, 1,3 juta pelanggan. Saya punya Instagram, 3 juta follower. Saya punya Facebook, 30 juta reachable akun. Disitulah saya posting only positive news. Yang positif-positif untuk nyemang hati, di negeri ini optimisme masih ada. Maka ingat pesan ibu saya, kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif. Kalau mau optimis, bergaulah dengan kami-kami yang di depan. Kalau mau jodohnya sunnah rasul, bergaulah di lingkungan yang juga dilindungi oleh ahlak-akhlak yang baik sederhana, rumusnya begitu. Nah, mudah-mudahan lingkungan inilah yang akan menjadi pembangun karakter para pemimpin di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.